Ada seorang laki-laki mengadu kepada saya. Ya Allah Ustadz, saya nikah kalau Ustadz tahu. Saya itu suami tapi istri juga. Maksudnya gini. Antum kayak itu. Maksudnya dia begini. Saya ini suami tapi saya istri Ustadz. Saya kan kalau sudah pagi kerja pagi sampai sore. Yang saya kerjakan itu Ustadz bukan tahu bukan kata ketik. Saya itu angkat barang. Jam 6 sore saya berharap ada yang menawarkan. Ini teh panasnya, ini handuknya, silakan mandi. Saya jam 6 sore pulang masih harus cuci piring Ustadz. Antum ketawa, saya sedih jujur. Cuma nangis bayangkannya. Saya jam 6 sore Ustadz pulang masih ada cucian piring. Harus saya cuci. Istri saya nggak bakal dia. Karena 5 tahun saya pelajari, dia nggak pernah sentuh cuci piring. Setelah cuci piring apa Ustadz? Saya harus masak lagi. Saya harus keluarkan bahan-bahan dari kulkas. Saya masak. Nanti istri saya kalau sudah saya masak baru dia datang. Makan apa? Bukan lucu ini, bukan. Sedih. Istri sudah ngaji. Pakai cadar. Alasannya apa? Saya kan ngajar. Apa hukumnya ngajar buat seorang perempuan? Dakwah fardu kifaya. Bukan wajib ain. Apa hukumnya seorang istri mengurusi suaminya, anak-anaknya, rumah tangganya? Fardu ain. Mungkin di belakang mungkin ada para guru. Mungkin ada pengajar-pengajar pondok. Mungkin ada pengajar guru, teka. Mungkin ada para akhwat yang membantu dakwah. Saya cuma mau bilang begini. Jangan terlalu banyak sebagai. Anda sudah sebagai istri, sebagai ibu. Kalau Anda di luar mau sebagai. Purus jayasan, maupun jadi pengajar, mau jadi pelajar, silakan. Tapi terlalu banyak sebagai. Lalu Anda melalaikan sebagai istri dan sebagai orang tua, sebagai ibu. Anda salah juga. Anda bisa berdosa. Sebagian akhwat itu kerjaannya di luar begitu banyak. Suami keluar, keluar juga dia. Nanti kadang dia keluar itu tidak izin sama suaminya. Alasannya, saya kan dakwah. Saya kan ngajar. Demi Allah ini saya ditelepon sama ikhwan balikpapan juga. Ini suami istri yang lebih berbeda lagi. Yang istrinya sama juga, ngajar juga. Kata suaminya, saya bilang begini sama istri saya. Aku dulu loh, gak tau sunnah. Kamu yang ngajarin aku sunnah. Setelah aku cinta dengan yang sunnah ini, ternyata saja sedikit jadi ada penyesalan. Kamu ngajar, ngajar, ngajar. Kamu keluar dari rumah, gak pernah izin saya. Kamu bilang jangan ikut campur. Sekarang kamu ngajar sana, ngajar sini, keluar rumah. Katanya ikut sunnah. Bayangkan, seorang pendakwah seperti ini. Kalau modelnya kayak gini, yang harus mengalahkan suami demi dakwah. Ustaz-ustaz banyak kok. Dan ustazak-ustaz jangan dikira di sini kurang. Banyak kok di sini yang mumpuni. Cuma tawaduk. Atau mereka tawaduk dan mereka itu menyadari bahwa mereka itu juga punya tanggung jawab di rumah. Makanya gak terlalu kelihatan, gak kayak ustaz-ustaz. Jadi jangan terlalu banyak kegiatan di rumah dan anda merasa bahwa anda itu penting di luar dan suami anda gak penting dalam rumah. Saya sedihnya karena ini atas nama dakwah. Kalau yang ngomong ini anusat istri saya artis. Ya wajar aja. Kamu salah istri memang. Anusat istri saya wanita karir. Kalau dia ngomongnya gitu, mungkin kita gak terlalu pusing. Masalahnya ini yang diadukan, dua kasus yang berbeda ini kasusnya sama. Istri-istrinya sama-sama jadi da'iyah. Ditambah lagi ada ceritanya. Si da'iyah ini mengajar. Namanya akwat ngajar sesama akwat. Ada salah satu umat yang tiba-tiba dapat telpon suaminya. Dia bilang, Afwan om, angkat telpon dulu suami. Oh iya silahkan. Keluar dia na'iyah. Pas dia balik. Om Afwan terpaksa harus keluar dari kelas. Suami anda minta diantar. Karena ternyata gak ada yang ngantar. Apa komentarnya? Seharusnya suaminya kan bisa aja pergi pakai gojek atau apa. Sebenarnya berajar Al-Quran itu lebih utama daripada ngurusin suami. Kalau ada da'iyah seperti ini, kacau. Mengajarin kesesatan diantara para umat nanti. Semua umat akan berdalil dengan omongannya bahwa belajar Al-Quran lebih utama daripada ngurusin suami.